Sumur-sumur minyak liar banyak ditemukan di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan Zona 1. Penambangan minyak tradisional tumbuh subur dan menjadi ladang bisnis baru. Sebagian warga beberapa desa di Bajubang seperti Bungku dan Pempa Air beralih menjadi pekerja di sumur-sumur minyak kelegal. Pilihan itu sangat manusiawi karena memburu hasil besar. Berbisnis dan bekerja di sumur minyak kelegal sangat menggiurkan. Dengan sedikit tenaga, hasil didapat sangat besar, apalagi di tengah keterpurukan ekonomi saat ini. Selama ini, masyarakat Bajubang bergantung hidup pada kebun karet dan kelapa sawit. Tapi tidak semua orang punya kebun. Banyak yang bekerja sebagai buruh. Pertama kali pengeboran minyak kelegal muncul di desa Bungku dan desa Pempa Air. Para pengambang bisa menyegat minyak mentah 40-50 brun per hari. Minyak mentah dibeli oleh para pengambung, kemudian dimasak menjadi berbagai jenis bahan bakar. Hasil dari sumur minyak kelegal sangat menjanjikan. Para pekerja mendapat upah jauh lebih besar setengah bekerja di kebun. Setiap buruh bisa berpenghasilan 3 juta rupiah per minggu. Pengeboran minyak ilegal menimbulkan masalah serius. Selain melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, juga mengancam operasional puluh migas dan merusak lingkungan. Gampak negatif penguburan minyak ilegal sangat besar. Untungannya lebih menjiurkan sehingga sulit menghubungkan. Dari sisi lingkungan memang kegiatan ilegal diring mendapatkan dampak terhadap pencemaran. Baik itu pencemaran air, pencemaran tanah, maupun pencemaran udara. Kemudian itu akan berdampak kepada ekosistem. Kemudian juga terjadi kerusakan. Kerusakan lingkungan ya, ekosistem yang ada. Semua pihak harus bersinergi mencari solusi menelamatkan industri keliminan. Penertuan sering dilakukan tapi sia-sia. Para pekerja berharap pemerintah melegalkan pengeboran minyak ini karena memberi penghidupan. Pengeboran sumber minyak 2 bisa saja dilegalkan, asalkan warga menjaga lingkungan. Harus diingat, dampak penambangan minyak bisa menimbulkan kebakaran. Eksploitasinya beresiko besar, butuh pengamanan ekstra, ada aturan dan keterampilan khusus. Juga butuh investasi besar, sehingga harus melibatkan KKKS sebagai investor. Patensi lumigas di Indonesia sangat besar. Saat ini ada 4.500 sumber ilegal di Indonesia. Bila dikelah secara baik, bisa menghasilkan 10.000 barang per hari. Perhentian ilegal gerulung masih dipenjot. Aksu-aksu penambangan ilegal merujukkan negara, merusak lingkungan dan memakan korban jiwa. Tindakan tegas telah dilakukan terhadap laku ilegal gerulung. Tahun 2018 ditetapkan 168 tersangka. 2019 ada 248 tersangka. Dan 2020 ditetapkan 386 tersangka. Perlu sinergi semua pihak, perlu kontribusi semua pihak, sehingga harapan pasal 33 undang-undang dasar 45 dapat tercapai untuk memenuhi kemaslahatan banyak orang. Dan tentunya kalau kita lihat juga bagaimana kita mengharapkan agar pemerintah ini dapat segera mengeluarkan aturan-aturan untuk kegiatan ilegal drilling ini sehingga ada kejelasan ini akan dibawa ke arah mana. Kontribusinya kepada daerah ataupun masyarakat lingkungan itu juga tidak ada. Kemudian retribusi tidak ada, bahkan ini justru lebih mengarah pada kerusakan lingkungan di sekitar wilayah kegiatan ilegal drilling. Dalam penanganan ilegal drilling, diperlukan peran masing-masing sektor dan sinergi semua pihak. Berjami, tim ikutan FJM laporkan.